Intro Banyak yang bertanya ke saya Apa sih bang maksudnya kadrun itu? Kalau dapet pertanyaan gini saya pasti ngakak Soalnya lucu Nyebutinnya aja udah lucu Apalagi lihat orang-orangnya Oke oke Saya pengen serius Mau jelaskan bagaimana istilah kadrun ini berawal Seperti kita tahu Sejak reformasi tahun 98 Mendadak di sekeliling kita Banyak orang-orang yang sibuk beragama Tetapi dengan kekerasan Mereka bahkan dengan teganya Mengucapkan kalimat Tuhan Maha Besar Dengan melakukan pengrusakan di mana-mana Dan ciri mereka rata-rata sama Berpakaian gamis Dengan cengkok bicara yang ke Arab-Araban Jenggotnya ada yang tebal Ada yang panjang Tapi ada juga Yang cuman selembar Mereka rata-rata fanatik Kurang pintar Dan selalu menganggap dirinya paling benar Makin kesini Mereka makin brutal Apalagi di masa pemerintahan Jokowi Kelompok yang berbaju agamis ini Kelihatan sekali dikendalikan oleh Kelompok politik Yang di belakangnya ada mafia Yang rela mengucurkan dana besar-besaran Untuk menekan pemerintahan Melalui aksi massa Dan masalah besar lainnya adalah Kelompok seperti ini Selalu mengatasnamakan Umat Islam Mereka seolah-olah Mewakili agama Islam Dalam melakukan kerusakan Sehingga Nama Islam Tercoreng di mana-mana Sebagai agama yang bodoh Dan barbar Seperti mereka Tentu ini membuat Banyak orang yang beragama Islam Seperti saya Tidak sudi disamakan Atau berada Satu barisan dengan mereka Enak aja Kita ini Islam moderat Yang ramah Dan menjunjung tinggi Nusantara Dengan segala keragamannya Kita beragama Dengan akal Bukan dengan doktrin Dari ustad-ustad palsu Yang penuh kepentingan Dan suka Mengkapitalisasi kebodohan Nah karena itu Kelompok orang yang beragama Islam Moderat ini Mencoba memisahkan Mana emas Dan mana kotoran Jangan sampai ada Kelompok-kelompok Yang mengklaim agama Islam Dan mereka pakai Sesuai kepentingan mereka Dan akhirnya Sesudah perdebatan Yang cukup panjang Di media sosial Dengan nama-nama Yang unik Untuk mereka Terpilihlah Istilah Kadrun Sebagai sebutan Yang ikonik Dan mudah diingat Kadrun itu singkatan Dari kadal gurun Seekor kadal Yang hidup di timur tengah Di padang pasir Dia selalu sembunyi Di dalam pasir Mengintip-intip situasi Dan baru keluar Kalau ada nasi bungkus Eh makanan Mirip kan Saya juga baru tahu Ternyata oleh Orang-orang Arab sendiri Kadal itu dimakan Dagingnya katanya enak Meskipun saya pasti geli Kalau disuruh mencoba Dan akhirnya Karena banyak kemiripan Antara kadal gurun Di Arab sana Dengan kadal gurun Yang banyak disini Akhirnya istilah itu populer Dan dengan populernya istilah itu Maka terpisahlah Antara agama Islam Dengan orang yang memanfaatkan Agama Islam Untuk kepentingan Politik kelompoknya Seperti waktu pilpres kemarin Dimana sekelompok kadal gurun Bisa bermutasi Jadi kampet Ketika ada maunya Stigmatisasi ini Sangat penting Karena di banyak negara Model-model Seperti kadal gurun ini Berkembang Dan mereka Mengatasnamakan Islam Dan yang mereka Lakukan membangkitkan Kebencian terhadap Agama Islam Sehingga muncul Istilah Islamophobia Kebencian banyak orang Terhadap kelompok Kadal gurun ini Akhirnya Menimbulkan korban jiwa Yang tidak berdosa Seperti yang dulu terjadi Di Christchurch Di Selandia Baru Jadi sudah fahamkan Kenapa istilah Kadal gurun itu Harus ada Ini bukan Mengkotak-kotakan Anak bangsa Tetapi sebuah Simbol penting Yang harus dilakukan Supaya tidak ada Kelompok apapun Yang bisa Mengatasnamakan Agama yang suci Untuk kepentingan Jahat mereka Jadi buat anda Yang merasa Sebagai kadrun Bertobatlah kawan Islam itu Agama damai Seharusnya menjadi Rahmat bagi semesta Alam Sesuai apa yang Diusung oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jangan pernah Memfitnah beliau Dengan menampilkan Kekerasan Mengatasnamakan Ajaran yang beliau Bawa Kalau itu yang Kalian lakukan Catat ya Saya Dan banyak orang Yang beragama Islam Lainnya Akan melawan kalian Karena kalian Harus dilawan Kalau kalian berkembang Kalian akan Membawa kehancuran Untuk negeri tercinta ini Yang didirikan Dengan keragaman Dalam simbol Bineka Tunggal Ika Kalau sudah paham Mari serput kopinya Markibong Mari kita bongkar semua Saya Denny Seregar Kita di acara Timeline Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton